Baik, nah ini tentang Zero Context bagian 2 Jadi tadi di bagian 1 sudah saya jelaskan bahwa Dalam kaitan dengan MBKM itu ternyata Tugas dosen itu jadi lebih berat ketika mereka harus berasumsi bahwa Mahasiswa yang mengambil kuliah itu bukan hanya dari prodi Yang menjadi home base atau yang menjadi basis pekerjanya si dosen itu Contoh dalam video yang pertama saya bilang orang geologi Anak geologi, mahasiswa geologi mengambil kuliah di FASAD Yaitu desain interior Jadi dalam sebagai dosen dan sebagai penulis Analoginya kurang lebih saya samakan Jadi yang namanya sebagai dosen itu Maka harus menyamakan dulu persepsi Jadi konteksnya itu apa Ketika menjelaskan kuliah itu Kenapa? Karena mahasiswanya bisa jadi prodi Bisa dari prodi yang berbeda Yang bahkan beda fakultas Nah jadi sama halnya dengan percakapan 2 orang ini Jadi konteksnya harus sepakat dulu Supaya percakapan jadi nyambung Supaya kuliah jadi sukses Yang disampaikan dosen dipahami mahasiswa Sama halnya ketika Anda menulis Yang Anda tulis bisa dipahami oleh orang-orang yang bidangnya tidak sama dengan Anda Jadi harus disamakan dulu Nah jadi disini Asumsinya pembaca paham Itu yang tradisional Kemudian pembaca berasal dari lingkungan yang sama dengan penulis Nah itu tidak terjadi sekarang Terutama dalam kasus MBKM Jadi kita harus berasumsi bahwa yang baca Atau yang mendengar apa yang kita sampaikan Atau mahasiswa yang mengambil satu kuliah Kalau kita dosen Itu harus membuat agar obrolan itu nyambung Agar kuliah nyambung Agar tulisan itu jadi nyambung Dan bisa bertahan lama Orang itu betah gitu ngobrol Betah ikut kuliah kita Betah membaca artikel kita Jadi memang ekstrim jadinya Disini menjadi ekstrim sekali Ekstrimnya ya zero konteks Kita anggap orang tidak tahu sama sekali apa yang mau kita sampaikan Kita anggap pembaca tidak tahu sama sekali dengan apa yang kita tulis Dan kita anggap mahasiswa itu tidak tahu sama sekali dengan kuliah yang kita ambil Nah sekarang mundur lagi ke bagian satu Ini bagian yang terakhir nih Ini gambar yang saya bikin pertama Nah sekarang apa itu zero konteks communication Secara tidak langsung tadi sudah saya sampaikan gitu ya Bahwa zero konteks communication adalah komunikasi dalam bentuk apapun Bisa nulis, bisa bicara, bisa ngasih kuliah ya Yang dalam kondisi bahwa si narasumber, si pembicara, si penulis itu harus berasumsi bahwa Orang yang mendengar, orang yang menerima kuliah, orang yang membaca tulisan itu Adalah orang-orang yang tidak tahu sama sekali Atau tidak punya prior knowledge Di suatu tempat saya tulis prior knowledge Jadi tidak mengetahui sebelumnya apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita ajarkan dalam kuliah, apa yang akan kita tulis Tidak tahu sama sekali itu kenapa zero konteks Nah oleh karena itu Dengan konsep asumsi seperti itu Maka kita dituntut untuk bisa Lebih pintar Lebih strategis Lebih berstrategi ya Lebih berstrategi Untuk menyampaikan materi Gitu kan ya Sebagai contoh Orang ini akuntan bicara dengan bagian pemasaran Walaupun kerja di perusahaan yang sama Tapi pola pikirnya pasti beda Pemasaran itu lebih banyak ngegas Menjual untuk menjual ya Akuntan lebih banyak nge-rem Agar Pertanggung jawabannya menjadi akuntabel Seluruh kegiatan tim pemasaran itu jadi akuntabel gitu kan Gak boleh Ngambil-ngambil uang yang tidak semestinya misalnya begitu ya Atau tidak boleh membelanjakan uang perusahaan Untuk cara-cara pemasaran yang tidak sesuai dengan nilai perusahaan misalnya Nah itu kan harus Sekonteks ya Persesnya harus sama Kemudian Disini A dan B Juga Kalau ini sebidang ya Kalau ini sebidang Orang bekerja di kampus Yang sama Itu pun bahkan Di prodi yang sama pun orang bisa beda Bicara tema yang sama Tapi dalam konteks yang berbeda Nah konteks ini kan harus sama juga Jadi saya harus bisa mengajarkan Hidrogiologi Ke dosen-dosen Orang Eh dosen-dosen dari bidang misalnya paleontologi Sebaliknya dosen-dosen bidang paleontologi juga harus bisa menjelaskan konsep paleontologi Ke orang-orang yang lebih intensif mempelajari air tanah atau hidrogeologi Begitu ya Nah oleh karena itu Gaya-gaya komunikasinya memang harus dipermudah Tidak boleh jadi rumit istilah-istilahnya begitu ya Karena Kenapa? Karena zero konteks Begitu Demikian kurang lebih Anda bisa membaca selengkapnya di tulisan saya Ada dua tulisan yang saya sudah rilis Mudah-mudahan bisa lebih memahami setidaknya Gambaran besarnya Untuk contoh detil memang akan berbeda-beda di setiap bidang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih